Sementara itu komisi atau anggota Komisi 7 DPR RI Gandung Pardiman mengatakan insiden kebakaran yang telah terjadi berulang kali di kilang minyak maupun depo Pertamina dalam waktu perdekatan merupakan indikasi ketidakmampuan pimpinan Pertamina mengelola perusahaan. Menurut Gandung, insiden kebakaran yang berulang kali di Pertamina sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Gadung menyarankan agar Direktur Utama PT Pertamina Persero Niko Widiawati dan Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional Taufik Aditya Warman untuk mengundurkan diri jika tidak mampu mengatasi permasalahan yang terjadi. Itu kebanyakan teori, perakannya nol. Itu yang penting, teorinya seperti ini teori doang. Nyatanya kebakaran berturut-turut, satu bulan saja sudah dua kali. Jadi jangan banyak teori Pak. Tapi praktiknya itu yang saya tidak kagum dengan teori-teori yang disampaikan di sini. Alasannya macam-macam. Sekarang pokok masalahnya apa? Tidak usah teori-teori. Kalau tidak mampu mengatasi permasalahan, mundur. Demi rakyat. Oke, sudah berulang kali dalam waktu yang berdekatan. Mungkin bukan lagi soal mampu menyelesaikan persoalan yang terjadi, tetapi memitigasi agar ledakan itu harusnya tidak terjadi. Soalnya kedepannya memang tidak boleh terjadi lagi begitu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.